Intro Pemirsa jenuh berada di pengungsian, beberapa pengungsi khususnya di desa tembok dan sambirenteng nekat pulang ke daerah asalnya yang berada di zona berbahaya. Lagi-lagi masalah ternak menjadi alasan mereka kembali ke desa asalnya. Beginilah kondisi poskop pengungsian di kantor perbekal desa tembok kejamatan Kejakula. Tampak beberapa anak-anak dan lansia masih beraktifitas seperti biasa. Para relawan juga masih terlihat sedikit santai. Hal tersebut diakibatkan beberapa dari para pengungsi nekat pulang ke daerah asalnya yang berada di zona berbahaya. Para pengungsi ini berasa jenuh di pengungsian karena tidak ada kegiatan yang dikerjakan disambing masalah ternak yang masih berada di desa mereka sendiri, disambing itu pula kebanyakan dari para pengungsi juga pindah ke desa lainnya untuk bisa berkumpul bersama sanak saudara mereka. Untuk saat ini jumlah pengungsi yang berada di desa tembok sebanyak 6.524 orang, jumlah tersebut nantinya bisa bertambah dan berkurang seiring pengungsi datang dan pergi ke wilayah yang mereka inginkan. Tidak hanya pulang Niki, tetapi juga pindah ke desa lain, ke tempat lain di mana sanak keluarganya juga bisa melampung mereka. Sebagian lagi juga sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi alaknya macam-macam. Yang pertama kejenuhan di tempat mengungsi. Yang kedua, karena ternak mereka kan masih tidak nanti di dalam kasal Niki. Jadi kita sudah sediakan lahan 9 start Niki untuk menampung senak saja. Tetapi lahan 9 start Niki yang sudah kita langkapi dengan yang sudah tersedia, yang sudah semua juga tidak mampu mengakomodil semua keperluan pengungsi perihatan Niki. Karena nanti pakannya kita yang masih walau. Jadi sementara Niki pemerintah pun sudah ada di dalam keperluan provinsi yang di sini. Jadi mereka sudah punya puluhan ton konsentrat dan pakan lainnya. Karena terbentuk regulasi mungkin sifatnya belum bencangkan. Sehingga Niki belum bisa digerok dan dikeluarkan. Sementara di tempat berbeda yakni di desa Sambirenteng, kelihat beberapa pengungsi yang berasa dari desa ban memilih bertahan dan sama sekali tidak mau direlokasi. Meski berada di kem pengungsian yang sederhana, mereka memilih membawa ternak kek pengungsian secara mandiri. Lantaran masih merasa was-was jika kembali ke desanya. Sepuluh kakak, enam kakak itu menurut saya lebih bagus. Pertama kesehatan, kedua, kalau orang berjubel di sana, tempat buang air besarnya itu sedikit, nanti kan tidak bisa. Seperti kosong, waktu di mes itu buang air sembarangan, berat sembarangan itu karena tidak dapat giliran ke WC. Itu yang saya pikir masyarakat saya, biar walaupun agak tempatnya agak ini, yang penting kesehatannya dia bagus. Gini, alasan kesehatan dan keselamatan pun menjadi pertanyaan, jika para pengungsi ini masih bersikeras untuk bertahan di kem yang hanya beratap dan beralas terpal, ditambah musim hujan sudah mulai tiba. Komang Yuda Bali